Pemirsa hari ketiga pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Ibu Kota, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri gelar razia pengendara yang melanggar aturan. Selain merazia, petugas juga membubarkan kerumunan warga yang kedapatan memancing di pinggir waduk. Hari ketiga penerapan PSBB di Ibu Kota, masih banyak warga yang terpaksa beraktivitas keluar rumah dan melanggar aturan. Petugas terus mengimbau atau mengingatkan warga untuk menggunakan masker dan penerapan physical distancing. Sementara satu persatu pengendara yang melintas di ruas jalan KRT Rajiman Cakung, Jakarta Timur, diberhentikan paksa petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Para pengendara diberhentikan petugas lantaran masih nekat keluar rumah tanpa menggunakan masker. Petugas memberikan teguran keras kepada para pengendara yang melanggar aturan. Selain merazia pengendara yang tak menggunakan masker, pengguna juga membubarkan kerumunan warga yang kedapatan tengah asik memancing di pinggir waduk rawa Badu. Selain itu, sejumlah lapak pedagang kaki lima atau PKL yang kedapatan berjualan di tengah pandemi wabah virus corona turut dirazia petugas. Hari ketiga penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di ibu kota, petugas tak lagi melakukan himbauan melainkan penindakan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.